Halo semua, balik lagi bersama gue Ravdafu dan kali ini gue akhirnya mainin lagi Devil May Cry Pick of Combat ini udah early access di Google Play Store ya dan size-nya 6GB dan ya, mendingan langsung aja kita cobain ini ya, gue udah nyobain ya cuman karena di smartphone yang ini jadi gue penasaran banget bakalan kayak gimana dan juga game ini bisa kalian pake joystick ya kalau misalkan yang punya dan disini kalian bisa liat di pojok kiri atas itu fps rate-nya nanti kalian biar tau ini game tuh kayak gimana game ini tuh punya co-op terus juga PvP terus beberapa PvE yang lainnya kayak nge-set kartu, nge-set apa itu punya dan ada gacha dari senjata terus ada gacha dari karakter nah ini dia jadi ya, ada gacha senjata, gacha karakter terus juga ada spesialnya sebentar nah ini udah di frame limit ya tekstur super hang, shadow super hang ini udah hang semua ini bisa di super hang lagi cuman kita hang aja dulu HDR-nya udah on semua ya disini oke oke terus memang gue keliatan ya darahnya disini gak keliatan, gak apa-apa deh oke langsung aja ini untuk gue mainnya tanpa cooler ya gue udah lupa lagi lagi cara main dia ini dia ini ada kombonya yang enak sih nah disini enak kan sebetulnya pake Virgil ya nanti kalo digacha jadi yang pake katana-nya dia nah itu enak banget udah settingan grafiknya gini ternyata lancar banget ya kalo dari suhunya sih ini ya aman aja sih menurut gue cuman nanti bakalan panas gitu nah masalah ini kalo misalkan di poco F5 itu di volume-nya sih pada saat lagi record itu aja sih masalah gue kalian bisa nge-zoom kali ya coba kita pake super HDR kali tadi setting bakalan kayak gimana ini super high kita coba ya eh aku restore default nah ini dia bakalan kayak gimana kita cek ini kalo gue punya timnya tuh ada 3 waktu itu gachanya lumayan hoki sih kalo misalkan lagi kayak gini perkenalan karakter musuh dia FPS-nya langsung terus buku dulu ya nah ini bisa di dodge terus juga nanti ada counternya oke sejauh ini sih aman cuman sungguhnya naik ya oke semoga nih volumenya udah kecil ya kemana nih sini oke nice nah kalo yang terbang nih harus dipukulnya tuh ngeselin sih dia harus cepet-cepet dipukul parah paling ngeselin oke lanjut lagi chapter objektif dapet gacha kan oh iya ini dapet si lady ya nah ini lady bagus sih karakter gratisan pertama ya terus nanti dapet deh kayaknya virgil atau dante yang satu lagi deh senjatanya yang kena kill ya nah ini berubah devil formnya gak bisa di skip ya oke 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 suhu-nya udah naik 40 sekarang mungkin gue turunin dulu kali ya grafiknya yang biasa aja yang hang tadi sebentar kita kesini aja kali ya oke nah ini pake lady enaknya yang menembakin yang terbang-terbang oke nah dia tuh malesnya tuh dia punya armor itu dia sih jadi kalau misalkan dipukul pake pedang lebih gak enak lama enakan pake pistol soalnya hitungannya per hit jadi armornya pecah duluan nah itu kan hancur oke sejauh ini 40 ya contoknya dia dari tadi gak ada cooler oke kita lanjut lagi oh iya ini kawan boss ya ini apa ya ngelari ini masalah pak burung ntar ini ada juga di pv contentnya ada nih buat ngambil resource item ya kayak beginian nih oh tuh gue baru lihat nih ini dia nah ini virgilnya yang pake knuckle gue kok jarang pake sih yang ini ini buat ngancurin yang tipe-tipe musuhnya pake shieldnya enak oke kurang suka gue yang itu sih oke kita lanjut lagi vault unlock ini kayaknya vault gak echa seinget gue line up pasang dulu ya karakternya nah dia naikin dulu levelnya cuman gue saranin sih ini karakter gak terlalu wah banget sih nah disini untuk skillnya kalian bisa upgrade tapi menurut gue gak usah di upgrade ya sayang mendingan nanti kalian tunggu gacha aja tunggu gacha virgil yang lebih bagusan kalau gak dante kalau gak lady yang lain kalau gak nero nah itu juga ada yang lebih bagus nah ini gak enaknya kalau yang pedang tuh terhadap lama ngancurinnya sih hmmm heeey devil trigger mana lho ya cobain deh nah udah buat kayak gitu aja udah gak apa-apa ayo dong harus isi gacha ya sekarang gak ada lagi nah ini yang mantep sih disini weaponnya nanti bisa dipilih tuh untuk weaponnya virgil tuh yang mana ya gue lupa deh kalian cari aja tulisan namanya lah pokoknya ini legendary ronin itu nanti ada ini nih kalau gak salah sih legendary ronin nah ini bener gue udah punya sih itu senjatanya nah disini juga ada kayak beginian nih tuh bisa diambilin ya tuh di atas-atas gini kalau yang isi yah gak nyampe nah enakan pakai lady kayak gini tuh ini lawan boss bukan ya oh iya ini lawan yang si ininya yang tadi ngejar kita ini harus ke belakang ya di belakang ekornya yang kenain kelemahannya disitu ada tulisannya ya tail weakness kebetrategar 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 pass hit net nice ini sejauh ini main sih aman banget ya tuh gue rasa sih emang dari gamenya sendiri gak terlalu berat karena di hape realme gue itu juga aman sih sebetulnya cuman ya pasti ada ada nge-lagnya oke ini dia nah ini office-nya sih ya cuman office-office-an aja sih lobby-nya nih gak terlalu penting-penting banget sebetulnya kayak menurut gue disini ada achievement kita ambil summon one time summon one time ya summon sekali disini mendingan sih summon oke dapet 10 tiket nah dapet 10 tiket ya kita cobain hoki atau kagak ini akun langsung aja kesini karena paling mantep nah kalau yang ini gue gak gaca waktu itu lupa deh gak terlalu gue iniin banget sih kayaknya gak dapet deh dia gacanya langsung kayak gini sih cepet banget ini narrow tuh langsung kayak gini udah gitu doang sih gak ada yang gimana lagi nah disini untuk narrow dia elemennya fire ya tuh ada tiga nah lady yang ini yang OP nih lady yang ini ini mantep banget nanti di pvp itu wow lady yang ini parah sih ini bagus nih lady yang ini asli kalau narrow yang ini gue rada lupa juga sih sama yang ini juga lumayan nih dante yang ini ya gacanya kayak gitu ampas nanti gue lanjutin lagi deh kalau misalnya yang pengen liat lagi ya jadi gitu aja untuk sekarang terus untuk gameplaynya di Poco F5 kayak gini ya lancar dari suhunya kalian bisa perhatiin ini gue no cooler dari tadi dan dilancar aja sih jadi terima kasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi terima kasih ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax